Teman-teman, ujung dari kegiatan bisnis kita adalah bagaimana produk atau layanan kita akhirnya dibeli atau digunakan oleh pelanggan. Nah, banyak cara, banyak teori yang teman-teman bisa gunakan untuk akhirnya kita bisa produk kita sampai dibeli dan digunakan oleh pelanggan. Ada spin dan seterusnya. Salah satunya adalah sales magic. Sales magic ini dulu dikenalkan oleh Pak Tung Desemwaringin, dan kita akan bahas sales magic itu seperti apa. Ada empat tahapan ya bagaimana akhirnya produk atau layanan kita itu sampai dibeli oleh pelanggan. Nah, ini teori sales magic. Pertama adalah building trust. Pertama, building trust. Trust itu bisa kepada produk, bisa kepada sales-nya, kita, sales-nya, dan juga bisa kepada company. Kalau kepada company, berarti brand kita sebaik apa? Kalau seperti trust kepada produk, nah produk kita sudah dikenal seperti apa, sebaik apa, nanti kita bisa menjelaskan itu kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah trust kepada diri kita sebagai sales person yang bertemu dengan pelanggan. Penampilan meyakinkan, dan seterusnya. Dan cara komunikasinya baik, semangat, antusias, wangi misalnya. Itu adalah trust. Itu sales magic yang pertama, yaitu building trust. Yang kedua, teman-teman, setelah building trust, maka kita creating need. Kadang-kadang pelanggan tidak tahu bahwa dia sebenarnya membutuhkan produk atau layanan yang kita sedang akan tawarkan. Kalau misalnya customer itu, saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja. Padahal kita sebenarnya ingin menawarkan produk untuk preventive. Preventive itu supaya kita tetap sehat. Nah, itu kalau misalnya customer dalam kondisi sehat, kemudian kita datang untuk nanti mengenalkan dan menawarkan produk, maka kita harus creating need. Kalau misalnya kita menjual produk pengencer darah, kan pelanggan tidak tahu bahwa dia sebenarnya membutuhkan produk pengencer darah. Maka kita harus creating need. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di sales magic adalah give solution. Give solution. Setelah tadi kita berkomunikasi dengan pelanggan, akhirnya pelanggan tahu nih, oh kalau begitu saya, apa yang harus saya lakukan? Maka kita datang dengan solusi berupa produk ini sebagai jawaban atas kebutuhan dan problem dari si pelanggan. Kita give solution. Dan yang keempat, biasanya nanti terakhir pelanggan, oh kok mahal, wah ini benar enggak, gitu. Jangan-jangan, ya kamu kan yang jualan pasti, samalah seperti yang jualan yang lainnya. Kamu pasti bilang yang terbaik adalah punya mu. Jadi, handling objection. Handling objection, baik masalah harga, masalah kualitas. Nah, itu tugas kita untuk handling objection, keberatan, dan akhirnya close the sale. Jadi, itu ya. Building trust, creating need, give solution, dan kita akhiri dengan handling objection. Terakhir itu keberatan. Keberatan dari pelanggan, akhirnya kita bisa jelaskan. Kalau misalnya, wah kok mahal 1.700.000, ini kan 300 putir, Pak. Jadi, kalau misalnya perharinya, berapa cukup konsumsi satu, berarti kurang lebih 3.000 rupiah, 3.000-5.000 rupiah per hari. Jadi, ya mahal karena 1.700.000, karena 500 putir. Kalau misalnya sehari konsumsi satu putir, jatuhnya 2.000-3.000. Sehingga ini salah satu cara nanti kita handling objection ketika pelanggan itu keberatan dengan harganya kok mahal, gitu ya. Begitu, teman-teman, untuk Sales Magic. Selamat mencoba, sukses untuk kita semua. Thank you. Terima kasih telah menonton!